Ganda putra Malaysia mulai menunjukkan tanda-tanda positif berkat terobosan wakil-wakil muda yang mulai unjuk gigi dengan prestasi Timisme Malaysia dalam memiliki generasi baru pasangan ganda putra yang gahar makin meninggi Satu demi satu wakil mereka mulai bersinar terutama dari pasangan mudanya Sebut saja Chong Honja dan Muhammad Haikal, wakil Nyab dan Juneti Arief serta pasangan junior Khan Kaising dan Auntai Gebrakan ganda putra pelapis Auntia dan Suhaik justru makin melesat setelah sempat dibedak dan terombang-ambing Chong dan Haikal terutama yang terus menunjukkan pesan positif setiap kali tampil di ajang BFOTO Gelar juara Olin Master 2024 dapat diraih dimana pasangan tersebut mengalahkan wakil Indonesia yakni Sabarka Yaman Kutama dan Muhammad Razafah Levi Isbahani di babak final Mereka juga mulai konsisten untuk setidaknya mencapai babak delapan besar dengan hasil terkini adalah babak semifinal di Australia Open 2024 Laju yang stabil Dai Jong dan Haikal telah mendorong mereka untuk tembus peringkat 20 besar dunia Adapun Roy King Nyab dan Juneti Arief, mereka mampu menghati telah nark-up di Spain Master 2024 dan menjadi semifinalis Malaysia Master 2024 Roy King Nyab dan Arief mengalahkan sejumlah pasangan ganda putra kuat seperti Li Jai Hui dan Yang Posut Federi Sukat dan Namus Kecer Mereka sudah nangking di rangking 34 dunia dan berpeluang untuk menembus turnamen BFOTO level super seribu meskipun dia masih berusaha Sedangkan Kang Kei Xing dan Aron Tai saat ini mereka menjadi ganda putra nomor 1 dunia BF kategori junior Tahun ini Kang Kei Tai menjuang Reduce International Junior 2024 dan menjadi salah satu andalan Malaysia untuk mereh medali di kejuangan Asia 2024 Peringkat mereka juga sudah menyentuh angka 83 di rangking BF Ya, melesatnya sejumlah pasangan muda ini turut membuka Aron Sia dan Suhoi setelah ke ujung tombak ganda putra negeri Jiran ikut senang Aron Sia dan Suhoi tak khawatir Malaysia akan kehabisan atau mengalami krisis di ganda putra salah satu nomor dimana mereka punya tradisi yang kuat Itu kabar yang baik bahwa ada banyak pasangan pelapis yang mulai mendekati kami kata Aron Sia dikutip dari bolasport.com Sedangkan Suhoi dan saya pun sudah tidak muda lagi Imbu Aron Sia yang sudah berusia 27 tahun dan telah menjadikan ganda putra nomor 1 Malaysia sejak 2019 lalu Kami berharap mereka suatu hari akan menjadi pasangan nomor 1 Malaysia Setiap pasangan itu berbeda dan perlu menentukan jalannya masing-masing Mungkin saja ya, mereka malah bisa melampui kami di masa depan Mencapai kejayaan mereka sendiri Tandas juara dunia pertama dari negeri Jiran tersebut Sementara di jajaran parang ganda putra senior Aron Sia dan Suhoi juga memiliki deretan kompatryat yang mulai kembali bisa diandalkan Gu Sivi dan Noyo Zedin kembali ke level tertinggi dengan bertengkel di peringkat 13 dunia Padahal tahun lalu mereka minta dipisah karena konflik diantara keduanya Lalu ada Man Wai Chong dan Kai Wente yang baru saja mencapai final Indonesia Open 2024 Dan telah menduduk ke rangking 16 dunia Jangan lupakan juga duit independen Ong Yusin dan Teo Eyi Yang juga masih ada di rangking 18 dunia Ditambah Aron Sia dan Suhoi yang kini menghuni peringkat 5 dunia Malaysia punya 5 pasangan ganda putra yang meramaikan jajaran 20 besar dunia Hal tersebut membuat mereka lebih berpeluang mengirim banyak wakil ke turnamin-turnamin elit BWF Untuk saat ini memiliki lehi banyak pasangan di turnamin tingkat tinggi Juga membantu kami karena mengurangi beban tekanan pada kami Kata Aron Sia Apa yang tengah dini menghati Malaysia sekarang Sedikit kontos dengan situasi ganda putra di Indonesia Pasangan terbaik Fajar Alfian dan Mohd Teran Ardianto yang duduk di rangking 6 dunia Belum bisa dikatakan punya penerus menjanjikan Mohd Soebul Fikir, Bagas Maulana, Leor Likarnando dan Daniel Martin Punya masalah yang sama Yakni inkonsistensi dan mudah kalah dini Ditambah Muhammad Hasan dan Hendra Siterwan Hanya ada 4 pasangan merah putih di peringkat 20 besar dunia Sementara itu para pemain muda juga belum ada yang terlihat meyakinkan Muhammad Rehanno Fadila, Ahmad Hidayat, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Rijaya Hingga Tegasat Raji Jahri Hutomu Masih kesulitan di level berfoto super 100 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!